Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara membuat jajaran kepolisian lalu lintas Polres Jakarta Utara dan suku dinas perhubungan setempat melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya dengan menutup putaran atau U-turn lumpang di jalan Yos Sudarso dari arah selatan menuju utara. Penutupan yang dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 4 sore hingga pukul setengah 7 malam itu ditujukan untuk menghindari penumpukan kendaraan yang selama ini kerap terjadi di sekitar putaran pelumpang lajur arah dari Tanjung Priok menuju Kelapa Gading. Pantauan tim berita Jakarta.com Jumat sore pasca ditutupnya putaran pelumpang kendaraan dari arah selatan yang ingin berputar selanjutnya dapat memutar arah di putaran yang terletak di depan Sudin Perhubungan Jakarta Utara atau di depan Polres Metro Jakarta Utara. Sementara itu, sejumlah petugas kepolisian dan Sudin Perhubungan Setempat tampak menjaga putaran yang ditutup sambil mengatur arus lalu lintas di sekitar. Diharapkan dengan ditutupnya putaran tersebut penumpukan kendaraan akan terhindarkan sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Kasatwi Lantas Jakarta Utara, AKBP Gatot Subroto mengatakan sejak akhir tahun 2013 lalu, pihaknya bersama dengan Sudin Perhubungan telah mengkaji soal penutupan putaran pelumpang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Jalan Nyosudarso. Akhir 2013, kami koordinasi dengan kawan kita dari perhubungan itu untuk menutup putaran yang ada di pelumpang yang arah dari mana ini? Dari selatan. Karena apa? Karena ini adalah langsung bersinggungan dengan mobil-mobil yang arah dari utara. Sehingga dimungkinkan, bukan dimungkinkan, sering terjadi ketelakaan. Untuk itulah pertimbangan kami pertama adalah untuk menghindari terjadinya ketelakaan. Sehingga menjamin atau mengarahkan supaya warga masyarakat itu betul-betul selamat dalam berkendara. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.